Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Semat Sekarang ini saya ada mainan antik seperti ini ya, ini BNI token Jadi sebelumnya saya belum pernah memegang ataupun mengerjakannya Bahkan kalau ditanya ini fungsinya apa saya tidak tahu Saya disuruh user untuk mengganti baterainya saja ya Dan token ini masih dalam posisi hidup Kemudian disini saya siapkan 2 baterai Jadi alat ini masih posisi hidup Kemudian untuk mengganti baterainya ini beda dengan handphone ya Kalau handphone itu tinggal lepaskan baterai yang lama kita ganti baterai yang baru Tetapi untuk BNI token ini cara menggantinya berbeda ya Harus hati-hati tidak sembarangan Oke kita buka dulu Dan sebelumnya karena ini saya belum pernah mengerjakannya Setelah saya browsing di Google caranya bagaimana Dan ternyata caranya Alat ini tidak boleh mati ya Jadi kita harus bikin jamperan Makanya disini kita siapkan 2 baterai Satu untuk sebagai baterai penghubung Dan satunya untuk baterai pengganti Jadi intinya seperti ini Alat ini harus tetap hidup ketika kita ganti baterai ya Tidak boleh mati Kalau mati alat ini sistem Apanya namanya Sistemnya ini akan error ya Jadi si pengguna ini harus ke banknya Mungkin minta ganti alat yang baru atau mungkin di upgrade Saya tidak tahu Makanya disini saya siapkan 2 baterai Jadi nanti Satu baterai untuk sebagai baterai penghubung Sementara kita jumper Kita hubungkan ke jalur baterainya Dan dipastikan ketika mengganti baterainya Token ini harus dalam posisi hidup Tidak boleh mati sekali lagi Ketika mati maka sistem dari BNI token ini akan error Oke kita akan coba Dan ini sebenarnya mudah ya Jadi untuk pengetesannya Pengetesan jalurnya saya tidak sertakan tadi videonya Jadi di bagian atas yang penutup Ada penutup kaleng atau platnya Ini adalah jalur plusnya ya Atau jalur positifnya Kemudian groundnya ada di bawah baterai Ataupun di titik ini Ini groundnya Disitu ada tulisan GND Itu groundnya Jadi tugas kita adalah Menjamper baterainya Nanti kita jamperkan ke jalur baterai pada mesin ini Agar nanti ketika kita melakukan penggantian baterai Alat ini tetap menyala Jangan sampai mati ya Jadi harus tetap menyala Karena kalau mati maka Sekali lagi sistemnya ini error Oke kita siapkan kabel jumper seperti ini Pakai kabel jumper apa saja Terserah boleh-boleh saja ya Kita siapkan dulu Jadi yang kita kerjakan sekarang ini adalah BNI token Ceritanya seperti itu Sekali lagi fungsi dan kegunaannya saya tidak tahu Tetapi untuk trik penggantian baterai ini Ada triknya ya Beda dengan handphone Kalau handphone tinggal lepas baterai Kemudian ganti dengan baterai yang baru Tetapi untuk alat ini Kita harus bikin Baterai penghubung untuk sementara Ya kita bikin jamperan dulu Kita solder Yang satu kabel di positif Yang satu kabel lagi di negatif ya Jadi kita nanti akan sambungkan kabel ini Pada jalur baterainya Kemudian setelah terhubung Dan kita sudah pastikan Alat ini masih tetap hidup Kemudian kita tinggal Congkel baterai yang lama Kita ganti baterai yang baru Jadi proses penjamperan ini Menggunakan baterai penghubung sementara ini Untuk memastikan alat ini Agar tetap hidup ya Oke dan ini Tadi dari positifnya Sudah kita kasih kabel jumper Sekarang ini di negatifnya Kita kasih kabel jumper juga Oke kita tunggu sebentar Jadi ini kita langsung Praktekkan saja ya Jadi untuk teorinya Itu saya tidak tahu Yang penting kita praktekkan saja disini Sebentar ini baterainya Panas sekali Karena kena solder Kita dinginkan dulu sebentar Ya dan setelah dingin Nanti kita tinggal jumper saja Ini masih panas sekali Kita tiup dulu Agar dingin Jadi intinya disini Ketika mengganti baterai Pada BNI token ini Alat ini tidak boleh mati ya Harus tetap hidup Harus tetap dalam posisi hidup Sebenar kita akan tes dulu Untuk groundnya Jadi groundnya ini ada di bawah baterai ya Arahnya kesini Sebentar kita pastikan saja Titik yang ada tulisan GND nya ini Pasti ground ya Kita pastikan saja Karena kalau kita menjumpernya di bawah baterai Agak susah Maka kita harus cari titik jalurnya Ini Kita hubungkan Kita raba-raba ke bawah baterai Ya jadi ini benar Ini groundnya ya Jadi yang di titik Yang bagian atas Yang ada tulisan GND itu adalah ground Kemudian untuk positifnya Di bagian atas Yang tertutup kaleng Ya Tertutup plat kalengnya Oke ini jalur positifnya Kita coba jumper kesini saja ya Karena untuk kalengnya ini Ada tiga kaki yang disolder Kita pilih salah satu saja Kita solder disini Untuk jalur positif dari baterainya Ya Oke Kita pastikan Jumpernya ini kuat Lalu untuk groundnya Kita solder disini Sebentar kita kasih timah dulu Jadi ini titik dari groundnya Ketika kita akan menjamper Pada bagian bawah baterai Susah Maka titik groundnya ada disini Jadi positif ada di kaleng penutup baterainya Negatifnya ada disitu ya Di titik groundnya ini Oke Dan ini pastikan Jamperannya bagus Jangan sampai terputus Kemudian Kita sebentar Ya ini Sekali lagi positifnya ya Kita pastikan masih hidup Ya masih hidup ya Ketika masih hidup Memang tampilannya hanya meminta pin Seperti itu Kemudian Kita lepaskan Baterainya Kita dorong saja Seperti ini ya Kita dorong ke bawah Sebentar Sebentar Ini agak Sedikit keras ya Sebentar kita cari celah dulu Jadi kita tinggal Mendorongnya saja Kita dorong ke bawah Dan pastikan jamperan dari baterai yang satunya ini Tidak boleh putus Oke dan ini sudah Kedorong ya Ya ini tidak boleh putus Jadi ketika baterai ini kita lepas Masih ada Baterai penghubung Baterai penghubung Untuk sementara agar Token ini Mesinnya tetap hidup ya Oke Baterainya sudah Kita lepaskan Sekarang kita akan tes lagi Masih tetap menyala ya Ini menggunakan Baterai jamperan Oke Kemudian ini Baterai yang barunya Kita pasang Ya Posisi positifnya ada di bagian atas Kemudian tempel Lalu dorong Oke Kita dorong Kita persisikan pada tempatnya Nah ini baterai yang lama Kita silang saja Jadi Oke kita coba tes Masih hidup Kemudian kita lepaskan Jamperan dari baterai penghubung tadi Ya setelah kita ganti Baterai yang baru Kita lepaskan ini Ini hanya Baterai penghubung sementara Kemudian kita coba Masih menyala Dan ini Mantap ya Jadi Caranya seperti itu Jangan sampai Alat ini Terputus Dari baterai Kemudian mati Kalau mati Ini akan terjadi Error Terjadi error Dan tidak bisa digunakan Lagi Ya Buat teman-teman Yang mungkin Membutuhkan Trick ini Silahkan tonton Saja Caranya Seperti apa Tetapi pada Intinya Ini caranya adalah Penggantian Baterai Tanpa Harus Mematikan Alat ini Ya Alat ini Tetap Menyala Ketika Mengganti Baterai yang baru Agar sistemnya Ini tidak Error Oke Sekian dulu Terima kasih Dari saya Joko Kendil Smart Semoga Ini bisa Bermanfaat Dan Akhir Kata Dari saya Salam Operaker Handphone Terima kasih Terima kasih Terima kasih